guys untuk merekod data mesin lastband yang 120 ini ini casingnya aja nih 160 ini casingnya itu mesinnya yang 160 disitu nah itu mesinnya 160 jadi ini saya pinjem casingnya untuk mencoba tadi ya dibuat ngelas jadi untuk merekod data last ini silahkan gunakan kaki komponen di sebelah sini untuk groundnya ya Nah itu ditulisan elko itu ada minus kita capit buah ya pakai prop minus prop minus prop minus ini tinggal kita cali aja tinggal kita rekod datanya satu persatu di bagian IC maupun kontrolernya ya coba ini saya pindah sini biar enak Oke ini diperuntuk bukan untuk mesin last seri bench Oke kita rekod data kita mulai hidupkan Oke kita ukur tegangan dari ini dulu sensor sensor ini sensor panas sensor panasnya disini 15 volt disini tentunya grand gram jadi tidak ada nilainya ini kalau dikonseratkan maka lampu Oce nyala tuh lampu Oce nyala kalau tidak dikonseratkan enggak berarti sensor panasnya bekerja dengan bagis yang bisa konseratkan dikonseratkan enggak oke jadi untuk dipin sensor panas ini 15 volt DC kita di potensio yang kabel kuning ini potensio gas di potensio disini ada nilai 5 volt yang pojok 5 volt terus yang tengah ini mengikuti ya mengikuti besar kecilnya ya jika kita kecilkan dia akan kosong ini saya kita besarkan maka dia akan 4,8 nah ini dipik di potensio di posisi full kalau di posisi 80 ampere dia terdapat 2,0 jadi mengikuti ya ini aja stable terus disininya tentunya ground oke kita lanjut ke tegangan utama ini ada 25 volt buat suplai relay dan kipas disini terdapat 25 volt ini 15 volt posisinya disini buat suplai PWM dan IC GDT jadi disini nilainya sama 15 volt nah ini ini sekering ini airfuse ya 1r kosong ini airfuse dimana dia mengamankan dari dua IC ini ya dua IC ini di airfuse pakai ini karena tegangannya diambil dari 15 volt oke sudah jelas kita cek output output dari ini mesin last ini mesin last ini IC ini SG3525 di kaki 11 9 10 11 terdapat 6,3 volt dengan frekuensi ini kita coba ke frekuensi ya frekuensinya berapa ini frekuensinya 46 47 kHz seperti yang di osiloskop kemarin ya sama ini Dati sekelnya berapa ini Dati sekelnya 44,3 Coksis nah bagaimana matanya kalau pakai sol angk2 anda ingin APP tidak ini ini akhir-akhir ini escribd Vue baruед ini tembaknya suara ini saya tidak terjadi, saya tidak terjadi saya tidak terjadi oke, kita lanjut ke tegangan lagi kita beralih ke tegangan lagi di pin nomor 14 ini harus sama 6,3 volt kenapa ini tidak 5 volt ini jadi pertanyaan ya, kenapa kok ini keluarnya 6,3 volt karena ini disuplai 15 volt guys dimana biasanya dia disuplai 12 volt keluarnya 5 volt sekarang ini suplainya dia 15 volt kita coba ukur, nah ini disini ini adalah suplai IC di komponen ini ya, terdapat 15 volt 15 volt makanya dia gede ya gede dia besar, masuk outputnya dia besar 6,3 volt terus kita ukur yang sebelah sini kosong disini terukur 3,9 di TR NPN ini NPN nih guys ini Y2 nah ini NPN nah ini NPN disini tertulis Y2 tapi ini NPN bukan PNP nah di MCR nya ini MCR 100 di kaki paling sini terdapat 14 volt nah ini terus di kaki di sini 0 karena dia ground di kaki tengah ini juga 0 karena dia gate ya ini kayaknya kaki alias basis terus di mana lagi kita rekod di kaki nomor 1 itu kaki nomor 1 itu sama dengan ini di kaki nomor 1 kosong kaki nomor 2 5 551 ini kaki nomor 2 kaki nomor 2 kaki nomor 2 terdapat 5,1 terus di kaki nomor 3 di kaki nomor 2 di kaki nomor 3 di kaki nomor 3 kita lihat tadi ini ada signal nya ya jadi mesin langsung protect kita nyalakan kembali kita lanjut ke ke kaki nomor 8 di kaki nomor 8 harus ada 4,8 volt ini kaki nomor 8 terus kaki nomor 7 aduh meter guys wah ini ini ada hubungannya dengan out ya kita ukur kaki nomor 16 di kaki nomor 16 terdapat 5,1 terus di kaki 15 terdapat 15 volt ya betul ya betul ya betul karena dia ini suple nya ya 15 volt terdapat 15 volt di kaki 14 tadi outputnya ya 6,3 betul kaki 13 ini harus sama ke kaki 15 ke 14,5 nah dia terhambat resistor terus di kaki ini ground kaki 12 ground kaki 11 out kaki 10 juga pasang kaki 9 nah di nomor 9 terdapat 3,9 volt oke oke jadi sudah jelas ya untuk IC frame nya ini 258 ya tidak 358 ya di IC frame ini kita coba ukur kaki nomor 1 terdapat 14,8 volt terus kaki nomor 2 pasang tidak ada ya terus kaki nomor 3 10,5 volt kaki nomor 3 10,5 volt kaki nomor 3 ini kondisi normal ya guys ini kondisi normal harus ada segini terus di kaki nomor 4 kosong kaki nomor 8 terdapat 15 volt 0 ini nomor 8 di kaki nomor 7 kosong mungkin ground di kaki nomor 6 juga kosong mungkin dia input ya ini kaki nomor 7 juga kosong oke sudah jelas saya gak berani ngukur yang area sini ya guys keadaan hidup pada IGBT nya karena ini mengandung apa nilai frekuensinya akan berubah guys maka dia tidak matching dengan trapo ini nanti makanya dia akan mensensor langsung protect nanti kita ukur dengan yang belum ada IGBT nya aja betul yang disitu nanti kita ukur yang belum ada IGBT nya ya jadi untuk season pengukuran data record ini kurang lebih seperti itu nilainya terus di sini di TR ini juga NPN ini terdapat 4,8 ya di bagian kolektor terdapat 48 yang satu ini juga NPN tapi ini di kolektor nya pasang nah ini ini basisnya ini basis ini emiter di emiter kasang nah basis juga kasang ini di emiter juga kasang di basis juga kasang oke kita coba buat ngelas lagi ya kita coba buat ngelas lagi itulah data record mesin last band dimana hasilnya seperti itu ya coba coba buat ngelas langsung keadaan hidup ini masih hidup nyala posisi di 80 kita bypass nah kita bypass kita pasang lagi ini 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 adalah minus minus ini ini adalah plus oke kita coba buat ngelas ya setelah kita data record kita buat ngelas lagi oke oke cukup sekian agak besarkan dikit ya ke 120 ini harus semis ini ya enak ya oke cukup sekian saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya buat rekan-rekan tinggalkan komentar di kolom komentar bila ada pertanyaan ya kurang lebih seperti itulah data record dan penanganan mesin NAS ini ini merk Ben MMA 120 ini bukan yang 160 ya ini cuma casing aja ini ini cuma casing aja saya pinjem buat buat nyoba aja ini dimana ini perbedaannya dengan yang ini ya ini 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 mesinnya yang 160 seperti ini lebih gede diodanya ada tiga tapi secara mainboardnya sama mainboardnya sama cuma beda di terapo aja ya teraponya dia lebih besar diodanya ada tiga dan yang lainnya sama persis dan ini masih oke belum jebol ini nah ini disini masih oke belum jebol di GDT ini masih oke oke cukup sekian saya kira cukup sekian salam dari kota pati tepatnya di pantura kecamatan Johana bye bye assalamualaikum